Intro Eh eh, di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Hai saya Silvers, berjumpa lagi dengan saya Resi Pada kali ini saya akan memberikan tips Bagaimana memanir yang tepat Agar gorengan tidak bolong-bolong Untuk Silvers yang pernah gagal Atau kurang puas dengan hasil paniran dari gorengannya Nggak perlu khawatir lagi nih Karena saya punya tips mudah Yang bisa Silvers praktekin di rumah Langsung aja yuk kita masuk ke tipsnya Untuk dasar memanir yang sering kita lakukan adalah Yang pertama bahan kita masukkan ke tepung panir Lalu ke putih telur Lalu masukkan lagi kembali ke panir Atau jika kita tidak ingin terlalu tebal Bisa langsung dimasukkan ke putih telur Baru kita masukkan ke panir Untuk alternatif lain Atau yang biasa sering pedagang lakukan adalah Dengan mencampur tepung terigu dan air Cara ini bisa lebih ekonomi sos Dan hasilnya juga tidak kalah dengan putih telur Bisa kita lihat langsung ya Ini dari hasil yang double tadi Panir, putih telur, dan panir Tidak ada yang bolong ya Dan ini yang menggunakan putih telur dan panir Dan ini yang menggunakan akung terigu Sekian tips dari saya Mudah bukan? Jangan lupa dipraktekin di rumah ya Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax